Sementara itu pemirsa jajaran Danintal Kodaman 1 Bukit Barisan menggerapak salah satu rumah dinas yang berada di Komplek TNI Abdul Habit Jalan Pinjai Kabupaten Deli Serdang, Sumbatra Utara. Dari hasil penggerapakan, petugas menemukan puluhan bungkus narkoma jenis sabu. Dalam rekaman video amatir ini terlihat penghuni rumah pasrah. Tanpa perlawanan, saat diminta menunjukkan tempat disembunyikannya narkoma jenis sabu di salah satu sudut halaman rumah. Selain itu, petugas juga berhasil menemukan narkoma lainnya yang disimpan di atas bungungan atas. Sekilas data, tahun 2018 saja sampai dengan bulan Oktober, ini seluruh Sumatra Utara jumlah bidang bidang yang ditangani sudah mendekati akan 5.000 dengan 6.500 tersangka. Atas penemuan itu, petugas dan intel langsung berkoordinasi dengan jajaran Ditres Narkoba Polda Sumut untuk meneruskan proses hukumnya. Penggerapakan ini dilakukan atas dasar pengembangan kasus pestan narkoba di Komplek TNI Deli Serdang pada Kamis lalu. Saat itu, 11 orang yang sedang memakai narkoba ditangkap. Dari para pelaku, petugas menyita 113,7 gram sabu, sebungkus ganja, alat hisap narkoba, dan timbangan elektrik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews, Laporkan.